Halo guys, kembali lagi sama gue Daniel Hermawan Di video kali ini Gue pengen tunjukin FU gue ada beberapa parts yang gue ganti Halo lo perhatiin, kemarin Parts modifan disini tuh Ada beberapa parts warna biru Nah ini gripsnya gue ganti Kemarin pake Rizoma Luxe warna biru Ini jalunya kan biru Gue ganti Rizoma Sportline warna hitam Terus Hyper Pro nya Kemarin kan warna abu-abu Gue ganti warna hitam Ini yang grip hitamnya Terus sama spionnya Gue ganti spion Rizoma Tomo Jadi Gue kayak lagi pengen ganti alur gitu warnanya Ini Rizoma Nah sekarang juga gue pengen review beberapa parts Yang belum kepasang Ini parts gue Pertama dari Brembo dulu nih Brembo 4 piston One pin P34-230 Kalau gak salah Ini sebenernya pengen gue pasang Dari dulu di Satria Cuma Ini gede banget Bodinya Jadi Kenapa gue gak pasang Karena begini Kalau misalnya gue pasang Ini bakal Bakal mentok banget deh Mereka pelak Pokoknya ini bakal ngehantem pelak gitu Jadi Karena gak muat Jadi akhirnya gue putuskan buat gak gue pasang Jadi masih berharap Tapi gue liat ada juga Satria yang pake pelak racing boy Dia bisa pasang Nah Gue minta pendapat kalian juga Kira-kira bagus gak kalau dipasang gitu Dan kira-kira mendingan dipasang atau enggak Karena gue pengen banget sebenernya pasang Tapi Ya itu dia Masih mikir-mikir Karena mesti buat bracket dulu Dan setau gue piringannya mesti digeser gitu Dan ini juga ada kaliper Brembo Tadinya gue pengen pasang di belakang tuh Di bagian bawah Tapi Buat bracketnya Mesti buat bracket dulu Dan ini Kalau ini bukan Brembo Asli Ini replika Bukan replika malah Kayaknya KW Murah ini gak nyampe 500 ribu Cuma buat Kalau belakangan Buat variasi aja Dan Ini spion-spion yang kemarin gue pake juga Sekalian bahas juga ya Aksesoris ya Jadi biar tau juga ini Spion Koso TT Style Yang modelnya TT Style ini Ini udah lama banget Gue beli dari tahun 2011 Ini dari 2011 Ini juga Kalau ini Ini spion Replika Rizoma Nah kalau ini replika Buatannya rapi Rapi banget Dan Bagus banget deh pokoknya Cuma bedanya Agak susah dibedain sih Karena ini warna hitam Finishingnya Kalau yang original itu Warnanya ini banget Apa Kayak glossy banget gitu Terus sama Di sini ada tulisan Innovative Components Meskipun ada juga yang KW Super Tulisannya Innovative Components Kayak gini Tapi Bisa dibedain tulisannya Agak Fontnya agak italik gitu Terus jelek Dan ini tulisan Rizoma Seperti ini Tapi kalau ini replika Gak ada Tapi ini udah Overall udah bagus banget Ini Full Aluminium Finishing CNC Nah ini juga Ini grips gue yang sebelumnya kan Rizoma Luxe Nah ini juga jalunya Yang kanan gue gak pake Ini baut Ini juga ada grips Rizoma Nah ntar gue sekalian mau kasih Tutorial dikit Buat masang grip Yang langsung ganti sama rumahnya Jadi kita mesti buka Kabel gasnya dulu Gampang sih Beberapa dari kalian juga pasti udah tau Cuma Gue bantu kasih visualnya Gambar visualnya aja Terus Juga Ini ada rumah-rumahnya Rumah-rumah gripsnya Gitu buat dipasang Nah ini Ada contoh kayak Ini buat motor Tulisannya 4 strokes Berarti motor 4 tak Kalau yang gede gini nih Ini buat motor 2 strokes 2 tak Dan Ini jalunya juga dari Rizoma Tadinya gue pengen pasang Ini di bagian yang kiri Tapi Ini Gue gak ngerti Buat cabutnya agak keras disitu Jadi gue gak ganti dulu Ini Hyper Pro yang Gue ganti Sebelumnya Ini warna abu-abu Lebih cocok ke body sih Cuma gue lagi pengen ganti Alurannya hitam Biar lebih bagus Dan fungsi juga Kalau kalian bisa lihat Ini ada 24 kliknya Dari beberapa dari kalian juga Tadi kan ada yang nanya-nanya Membuat review steering damper Ini Bisa dimainin kliknya 1,2,3,4,5,6 Nah kalau misalnya kliknya dimainin Ini kan Pasti agak gampang Buat didorong ya Buat main gitu Jadi adjustnya makin gede ini Kalau gue mainin Langsung ke 24 Ini Berat banget Langsung Berat banget Jadi Itu Fungsinya Steering damper ini Biar Menstabilkan Waktu lo lagi Balap Lagi kenceng gitu Lagi cornering juga Lagi belok Jadi Fungsinya Biar setang lo makin berat Kalau belok Terus kalau misalnya Lagi ada Sudden moves gitu Setangnya Dia bisa Meminimalisir Buat setang lo Gerak Terlalu Terlalu parah gitu Ini juga ada Lever Rizoma fill Punya Yamaha R6 Ini Gue gak bisa pake Tadi pengen pake di Brembo RCS Tapi kayaknya Mesti Diakalin Tapi sayang juga Nanti aja lah Dan ini juga Kenapot favorit gue Akrapovic Sekarang lagi gak gue pake Ini punya Yamaha R6 Kadang Nyakitin juga sih Ada yang bilang Maksudnya Ini Akrapovic KW lah Punya Gak mungkin Buat 150cc Tapi Ini sebenernya bukan 150cc punya Ini sebenernya punya Yamaha R6 Kalau kalian Beberapa daerian Pasti juga banyak Yang udah tau Bedanya Akrapovic Alstri dan palsu Tapi hari ini Gue pengen jelasin juga Kalau yang palsu Gak mungkin dapet DB killer Kayak gini Ini bahannya stainless Apa titanium Ini kayaknya titanium juga Kalau yang asli Bracketnya udah pasti Full carbon Ada kode juga Tuh Terus Ini dapet Manual book Dapet sticker Terlebih lagi Karbonnya seperti yang kalian bisa liat Karbonnya Akrapovic Tuh unik banget Kayak gini nih Kayak Karbon-karbon ini Gak tau deh Gak bisa dilihatin Terus ada kode lasernya juga Tapi ada beberapa juga yang gak ada kode laser Kode lasernya atau gak beda Terus ini ada Tutupan Buat DB killer Dan ini karbon Karbon N nya Rapi banget Jadi banyak orang suka ngejudge Gak mungkin 150cc Ngelarin Akrapovic Apalagi buat Satria Emang bener Tapi salah Maksudnya 150cc dikeluarin Lu liat aja Ada R125 Itu nya 125cc Buat Saber R125 Buat Vespa Karena di Eropa Ada Motor-motor gitu Jadi Akrapovic bisa reset Kalau Satria kan gak ada di Eropa Jadi Dia gak bisa reset Nah terus ini juga Parts Terakhir Ini Brembo RCS19 Gue pengen pasang di Satria juga Nanti Kalau Current Current nya Gue lagi Pakai RCS15 RCS15 juga enak banget Tapi Gue pengen ganti RCS19 aja nanti Biar Sekalian Kalau misalnya Kalian setuju Gue buat ganti Brembo Ini juga rumahnya Buat switch Itu Ini juga RCS19 lagi Gak tau nih Gue beli kenapa Tadi Buat pasang di Motorrad gue juga Terus ini juga ada RCS16 Ini buat kopling Nah ini yang gue tunggu-tunggu nih Pengen gue pasang banget Tapi Sampai sekarang Parts nya Belum gue dapet Nanti kita bakal pasang disini Gak sabar deh Pokoknya buat pasang Pokoknya nanti aja tungguin Nah sekarang udah beres nih Udah pengen Selesai buat video ya Nah tapi sebelum Selesai gue pengen Kayak kasih tutorial Buat pasang hand grip Yang ada rumahnya Kayak gini nih Jadi biar Cering-cering ilmu juga lah ya Tapi gue Ribet gue Pasti pake helm dulu Karena gue gak ada Pegangan Nih Lu bisa liat nih No Gue pake helm dulu Nah lanjut dah Pokoknya Nah ini kan gripnya Pertama Kalau gue pake pro guard Gue langsung lepas dulu Kendurin pro guardnya Nah ini Rumahnya pro guard Ini Pengencangnya Kayak gitu Tapi sebelum Ganti hand grip Karena itu satu rumah Jadi Mesti buka dulu Ininya Aduh hari udah mulai gelap Cepetan nih Nah lu mesti buka dulu nih Baut ini Lu kendurin dua-duanya Satu-satu Jangan kendurin satu dulu Kendurin dua-duanya Nggak terus lu tahan Biar gak Make sure Biar gak ada yang jatuh Yang terpenting adalah Jangan terlalu buru-buru Jangan buru-buru Kayak gue gini Nah lu mesti Nah itu bautnya Jatuh Satu Nah ini Yang kedua Gampang sih Sebenernya pasti juga Banyak dari kalian udah tau Tapi Ya gak apa-apa lah ya Gue sharing-sharing dikit Nah ini juga Bautnya dicopot Nah Kalau misalnya dicopot gini Ini tinggal cabut Nah itu keliatan rumah Rumah gasnya Ini ininya Lu miringin Nah ini kabel gasnya kan Udah lemes Nah Lu keluarin Cabut deh Nah ini Rizoma nih Yang ada ganti rumahnya Yang langsung satu rumah Itu kayak gini Ini yang tadi gue bilang Buat Two strokes Eh four strokes Motor patah Hampir sama ya Tapi Ya beda lah Beda merek Nah kalau ini Lu tinggal Eh jatuh Kalau ini Lu tinggal Masukin aja Begini Nah kalau ini Lu Kalau udah pake ini Kan sama tuh Kayak Rizoma Langsung satu rumah Nah lu tinggal Masukin aja nih Ini begini nih Sesuai yang lu mau Nih posisinya Nah Ini udah masuk Tinggal lu masukin lagi deh Balik Gampang kan Nah ini Kabel gasnya lu masukin Ke Lubang-lubang Yang ini nih Nah udah masuk Begini Udah jadi Oke ini Rizoma Kanan barakuda Jadi kayak gitu Ntar lu Tinggal plug lagi Gak mana nih Gak kebalik Tinggal lu plug lagi Pasang deh bautnya Dan udah jadi Tinggal Beres No problem Nah jadi kayak gitu guys Gue Kalau yang kiri Gue gak cabut Karena Kalau kiri gampang lah Lu tinggal cabut doang Tinggal begini doang Lepas jalur Tapi kalau Rizoma Ini ada kunci khususnya Baut-baut kecilnya Gampang juga Kalau kiri Nah kalau kanan kan Kalau ini satu rumah Mesti gak Ganti nih Tapi Ini dia Tutorial dari gue Buat ganti grip Ganti grip Yang sama rumahnya Dan gue juga dengan senang hati Menerima pendapat kalian Inputan buat motor gue ini Apalagi yang harus diganti Misalnya Ya tentunya gue perlu Nabung lagi kan Gak gampang Misalnya Buat Brembo juga Gue lagi mikir-mikir Untuk Ganti Gue juga berharap Motor gue bisa gue Modif lagi Tentunya Gue juga Punya reason Kenapa gue bisa Pengen beli Part-part segitu Buat modif satria gue Kenapa gue gak ganti Motor lain Tapi gue bakal dilihatin itu Di video selanjutnya Video-video selanjutnya Juga nanti Gue bakal review Tentang nalpot Acessories-assesories lainnya Motor lainnya Dan juga Gue bakal review Mobil Nah jadi gue gak cuma Motor aja Thank you guys for watching See you in the next video Bye-bye Bye 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 Terima kasih.